Hai semua Assalamualaikum di video kali ini aku mau share resep salah satu olahan dari ubi jalar yang paling enak yaitu kolak biji salak So kalau kalian pengen tahu resepnya tonton terus video ini sampai selesai Langsung aja kita ke bahan dan cara membuat Pertama-tama kita akan membuat saus santannya terlebih dahulu Siapkan panci lalu masukkan 2 gelas santan hasil dari 1 butir kelapa Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam Lalu aduk-aduk merata Kemudian masak sambil terus diaduk-aduk agar santan tidak pecah Setelah santan mendidih langsung kita matikan api kompornya Lalu angkat Nah kalau saus santannya udah dingin Ini kita pindahkan ke dalam wadah Kemudian tutup dan sisihkan Berikutnya siapkan setengah kilogram ubi jalar Ini aku pakai ubi jalar warna kuning Selanjutnya ubi jalar ini kita kukus sampai matang Nah ini ubi jalar ini udah matang udah empuk Langsung aja kita angkat Selanjutnya bersihkan ubi jalar dari kulitnya Karena aku pengen biji salaknya nanti jadi lebih lembut Ini aku pakai ayakan atau saringan seperti ini Biar adonannya nanti lebih halus Kita lakukan hal yang sama sampai selesai Ubi jalarnya udah selesai kita haluskan Selanjutnya ini kita bersihkan dari saringan Lalu kita beri sedikit pewarna Agar tampilannya jadi makin cantik Untuk pemberian pewarna bisa di skip Kalau memang ubinya warnanya udah bagus Nah ini kita aduk-aduk merata Dan kalau sudah Selanjutnya kita akan menambahkan 150 gram tepung tabioka Atau setara dengan 15 sendok makan Ini kita aduk kembali Dan selanjutnya Karena ini mulai susah Ini kita uleni aja pakai tangan Kita uleni sampai benar-benar kalis Sambil menguleni disini Aku mau ucapin selamat datang Dan salam kenal buat teman-teman Yang baru aja mampir ke channel youtubeku Wiwi Haryanto Jangan lupa untuk selalu dukung channel youtube ini Biar semakin berkembang Dan semakin bersemangat lagi Untuk update video-video masak terbarunya Dengan cara klik tombol like Jika kalian suka sama video ini Subscribe untuk berlangganan Dan kalau kalian punya saran atau kritik Kalian bisa tuliskan di kolom komentar Terima kasih Selamat menonton Nah ini adonannya udah kalis Kita ambil sedikit adonan Kemudian kita bentuk bulat seperti ini Dan lakukan hingga adonan habis Setelah adonan selesai kita bentuk Ini kita sisihkan terlebih dahulu Berikutnya siapkan panci Lalu masukkan 200 gram gula jawa yang sudah disisir Tambahkan juga air sebanyak 1 gelas Ini kita aduk-aduk Dan masak hingga gula larut Setelah gula larut Ini kita matikan api kompornya Lalu angkat Langkah selanjutnya siapkan panci Lalu ini kita saring Gula merah yang sudah kita larutkan tadi Biar lebih harum Ini kita tambahkan daun pandan Sebanyak 5 lembar Ini kita ikat simpul Kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir 1 sendok teh garam Dan 3 gelas air Kemudian aduk-aduk Dan masak hingga mendidih Nah ini airnya sudah mendidih Sekarang saatnya kita masukkan biji salaknya Untuk membuat kolak biji salak sendiri Ini tidak perlu keseringan diaduk ya guys Kita tunggu saja sampai kolak biji salak mengapung Nah kalau sudah mengapung seperti ini Artinya kolak biji salak sudah matang Sebagai pengental Ini aku mau tambahkan 2 sendok makan tepung tapioca Yang aku campur dengan sedikit air Lalu kita aduk-aduk Nah kalau semua sudah tercampur merata Langsung saja kita tuang ke dalam panci Kemudian aduk-aduk Nah ini kolak biji salaknya sudah mengental Ini kita langsung saja matikan api kompornya Dan kolak biji salak siap untuk disajikan Tuang secukupnya kolak biji salak ke dalam mangkuk Lalu siram dengan saus santan Dan tadaaa Kolak biji salak siap untuk dinikmati Perpaduan antara manis, gurih, dan kenyal dari ubinya ini Benar-benar memanjakan lidah Apalagi disajikan untuk buka puasa So resep ini recommended buat teman-teman Cobain di rumah Nah itulah tadi proses pembuatan Kolak biji salaknya guys Sampai disini dulu untuk video kali ini Sampai jumpa di video aku selanjutnya Wassalamualaikum